Guys, a few days ago Samsung baru meluncurin wearable device yang terbaru yaitu Galaxy Watch Gatau ya kenapa mereka balik lagi ke Galaxy Kan itu udah hampir kayak identitas gitu guys Gear is their wearable device dan Galaxy itu phone brandnya mereka Iya sih, awalnya nama smartwatchnya mereka yang pertama namanya Galaxy Gear Dan itu pun karena OSnya Android, sekarang kan Tizen guys Pokoknya sekarang aku bukan lagi mau ngomongin Galaxy Watch ya guys So now, let's just talk about Gear Sport and Gear Fit 2 Pro Long long time ago aku pernah bikin video tentang Gear Fit 2 Nah sekarang aku ingin ngomongin update-nya Gear Fit 2 nih guys Yaitu Gear Fit 2 Pro Kalau dilihat dari fisik guys Ini tuh mirip banget dari ukuran layarnya yang 1,5 inch curved screen-nya Terus abis itu tampilan Super AMOLED-nya yang keren banget Kayaknya ini emang best point-nya 2 jam ini guys Yaitu tampilan layar yang emang really awesome Even under direct sunlight ini masih di layarnya masih bisa dilihat jelas banget loh guys Oh iya, di samping ini kalian bisa lihat ada tombol home sama tombol back Dan di bawahnya ini nih guys yang wajib banget Ada di setiap sports band yaitu heart rate sensor Nah selain itu, si Gear Fit 2 ini kan dia rating waterproofnya kan IP68 ya guys Itu pun udah keren Nah, tapi kalau si Gear Fit 2 Pro ini Dia tuh rating waterproofnya 580M loh guys Jadi, ngambil duitnya bisa banyak gitu Atemnya 5 biji Bukan itu sih guys Jadi, sementingnya F580M itu artinya Kita bisa pake nyelam Dalam kedalaman 50 meter di bawah air loh guys Gila gak tuh? I mean, kalian bisa gak nyelam di dalam air dalam 50 meter? If you can, ya you're a pro Soalnya, I think that's where si Gear Fit 2 Pro ini dapet nama pronya itu Nah, oh iya Kalau 580M itu juga udah si waterproof ya guys Jadi, kalau kalian lagi mau berenang-berenang di laut gitu Gak usah takut kena air asin Soalnya emang udah si waterproof Kalau selain 2 itu sih kayaknya emang gak terlalu banyak beda ya Bisa nge-track exercise yang pasti Bisa nge-track langkah Terus abis itu berapa lantai yang kita naikin Berapa gelas air putih Berapa gelas kafein Detak jantung Dan banyak lagi deh Yang ngebikin Gear Fit 2 Pro sampai Gear Fit 2 beda Itu cuma dari fisik ya guys Itu cuma strapnya doang nih guys Kalau Gear Fit 2 kan ini cuma nyantel doang nih guys Kayak gini Sedangkan kan ini sports band ya Jadi orang pasti gerak-gerak terus Kalau pakai ini Dan bisa aja ketoyel tiba-tiba atau kegeser Tiba-tiba copot And it's so easy to get off Cuman tinggal kayak gini doang ketoyel dikit Dan copot Terus abis itu jatuh Udah Di update lah Jadi Gear Fit 2 Pro yang strapnya beda Udah kayak jam beneran nih Jadi pokoknya kalau kalian mau pakai ini Gear Fit 2 Pro buat olahraga atau apa Ya pasti udah really aman gitu guys Buat dipakai For me Gear Fit 2 is already more than enough Nah kalau kalian lebih suka waterproof rating yang lebih tinggi Dan lebih aman dan lebih nyaman Ya pasti bakal lebih milih Gear Fit 2 Pro Lebih dari Gear Fit 2 ya Nah Jadi ayo sekarang kita ngomongin Gear Sport Buat kalian yang pernah pakai Gear S2 atau Gear S3 Pasti bakal familiar banget dengan fisik seperti ini Bezel ini yang bisa di rotate tuh sebenernya fungsinya keren banget loh guys Fungsinya Ya buat milih-milih app atau option yang ada di dalam gear ini Tapi kalau kalian misalnya mau pakai touchscreen juga bisa kok Dan ini responsif banget loh guys Dengan layar Super AMOLEDnya yang berukuran 1,2 inch Dan resolusi layar 360x360 pixel Jadi sama seperti Gear Fit 2 Pro ini It is really amazing even under direct sunlight Kualitas fisiknya sih Gear Sport ini tuh keren banget guys Dengan bodi dari stainless steel Terus abis itu strap yang dari silikon Jadi enak banget terus dipakai Terus abis itu gak keberatan dan gak kegedean juga di tangan Jadi ya ini pasti bakal nyaman banget dipakai buat daily use atau sport activities Kalo isi dan fungsinya sih gak jauh beda ya sama Gear Fit 2 Pro Swipe ke kiri widget-widget Swipe ke kanan buat notifikasi Swipe ke bawah buat quick setting Seperti do not disturb, water mode, dan brightness, dan lain-lain Dan ini juga tombolnya ada dua Yaitu ada back button dan home button yang juga berfungsi sebagai pembuka app drawer Fungsi sportnya juga mirip lah sama si Gear Fit 2 Pro guys Yang keren dan cukup akurat Kalo heart rate sensornya dia bisa diset untuk ngecek setiap saat Ngecek berkala atau dimatiin Dan ini juga mempunyai ketahanan air Yaitu 580N Jadi bisa dipake nyelem 50 meter di bawah air nih guys Dan yang pasti ini juga udah sea water safe Kita bisa nge-push notif dari handphone ke gear sportnya ini guys Jadi kita gak usah sering-sering ngeliat handphone Kalo ada notif, kita tinggal ngeliat aja ke gear sportnya nih guys Oh iya, ini juga ada support always on display ya guys Wih, udah kayak Note 8 atau S9 aja Iya, jadi kalo misalnya displaynya mati Kita masih selalu bisa ngeliat jam guys Device ini udah bisa berdiri sendiri ya guys Jadi kalo misalnya kita mau lari tanpa menamping handphone Make gear sport atau gear v2 pro aja udah cukup Dan device ini bisa ngedetect macam olahraga yang kita lakukan Dan juga support GPS Jadi kalo kita lagi lari gitu Device ini udah bisa nge-track kita nih guys Plus juga bisa masukin lagu Jadi kalo misalnya kita lagi lari Kita bisa dengerin lagu pake bluetooth earphone kita guys Even better kalo kita punya Spotify premium account Kita bisa langsung download lagunya straight ke gear sport ini Ketahanan baterainya cukup lumayan sih guys Bisa 3 harian masih nyala Tapi itu kalo push notificationnya normal ya guys Dan kalo fungsi sportnya nyala semua Misalnya kayak GPSnya nyala Terus abis itu bluetooth connect ke wireless earphone Dan itu pun sambil dengerin musik Terus abis itu nyalain workout tracking Plus heart rate sensornya juga always on Nah itu mah satu hari juga udah abis waternya So there you go guys My experience with the gear v2 pro and the gear sport Menurut aku ya Ini dua-duanya keren Soalnya emang udah 5 ATM Jadi bisa nyelam di kedalaman 50 meter Dan juga bisa di laut juga Menurut aku kurangnya ya si gear fit 2 pro ini Gak terlalu banyak bedanya sama gear fit 2 Cuman ininya doang dan waterproofnya doang So thanks for watching Please subscribe if you haven't thumbs up And leave a comment down below if you like this video Genji out I置 Terima kasih telah menonton So das